Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Apa kabar anak-anak? Semoga dalam badan sehat ya Oke baik, untuk pertemuan Bisa Inggris pada hari ini Kalian sudah memasuki di lesson 4 ya The title is I'm going to perform it Pada lesson ini Kalian akan belajar tentang Simple Furious Tense Penggunaannya pada Be Going To Nah untuk lebih jelasnya Mari kita simak penjelasan berikut Mohon disimak ya Definisi dari Simple Furious Tense sendiri Merupakan aturan pembentukan kalimat Yang digunakan untuk menyatakan Bahwa suatu kejadian atau kegiatan Akan terjadi pada suatu waktu Di masa yang akan datang Nah sedangkan fungsinya Simple Furious Tense memiliki fungsi Untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi Di masa yang akan datang Contoh kalimatnya Someday I will come to my grandma's house Nah juga untuk menyatakan Sesuatu yang sudah kita putuskan Atau pikirkan Untuk dilakukan Nah penggunaannya pada I am going to cinema on Saturday Nah kata keterangan yang biasa digunakan adalah Tomorrow Next week Next month Next year Two weeks Two weeks later Dan sebagainya Terlihat ada perbedaan ya Yang penggunaan will itu Terjadi di masa yang akan datang Tetapi belum diputuskan atau dipikirkan Tetapi penggunaan going to Be going to Itu sudah diputuskan atau dipikirkan sebelumnya Kemudian setelahnya dilakukan ya Nah kata keterangan yang biasa digunakan Yaitu tomorrow Artinya besok Next week Artinya minggu depan Next month Artinya bulan depan Next year Artinya tahun depan Dan two weeks later Artinya dua minggu lagi Atau dua minggu ke depan ya Nah untuk menggunakan kalimat Dengan simple feeder tense Disitu ada rumus yang harus kita gunakan Karena kita membahas Simple feeder tense Menggunakan be going to Nah untuk rumusnya Akan dijabarkan Menggunakan be going to Kalian bisa lihat ya Disitu ada subject Atau orangnya Atau pelaku Kemudian Am, are, is Termasuk be ya Nah plus going to Plus infinitive Atau verb one Nah itu kata kerja Nah coba kita lihat Untuk penjabarannya Oke untuk penjabaran di subjectnya Subject yaitu pelakunya Atau orangnya I, you, we, they, she, he, it Nah untuk penggunaan am Digunakan untuk subjectnya I Ya Kemudian untuk Untuk be 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 atau Kata bantunya itu Are Digunakan untuk subject You, we, dan they Nah kemudian Be untuk is Digunakan untuk subject She, he, it Orang ketiga tunggal ya Perlu diingat Jadi Kalau subjectnya I Menggunakan am Kalau subjectnya you Menggunakan you are We are They are Kemudian kalau subjectnya itu She Menggunakan is She is He is Dan it is Nah untuk contoh kalimatnya He is Nah pasangannya is tadi ya He pasangannya is He is going to watch movie tomorrow Dia akan menonton film besok Kemudian bawahnya Subjectnya we We menggunakan are Ya jadi we pasangannya are We are going to watch movie tomorrow Kita akan pergi menonton besok Jadi lihat subjectnya ya Jangan nanti He Kamu pasangkan dengan are He are Itu salah Atau we is Itu salah Jadi sudah ada rumusnya tersendiri ya nak ya Nah untuk penjambaran dari subjectnya sendiri Bisa kita lihat di dalam tabel Jika subjectnya I Itu berpasangan to be-nya dengan M Kemudian jika subjectnya they, we, you To be-nya are Kemudian jika subjectnya she, he, it To be-nya is Jadi semua sudah ada pasang-pasangannya ya Jangan nanti kalian terbalik Misalkan she pasangannya am Itu salah Jadi I pasangannya am You pasangannya are She pasangannya is Sesuai dengan tabel Yang sekarang kalian lihat ya Mohon diteliti lagi untuk Setiap klasifikasinya Berikutnya kalian akan mendengarkan audio Tentang kalimat yang digunakan Pada simple feeder tense Mohon disimak ya Lesson 4 B Listen to the recording And repeat out loud Number 1 I am going to visit my uncle Number 2 I am going to go camping Number 3 She is going to finish her homework Number 4 He is going to borrow some books at the library Number 5 Juki is going to buy a new bike Number 6 Fatima is going to see the dentist Number 7 We are going to go to Monas by bus Number 8 My parents and I are going to go to the beach My parents and I are going to go to the beach Number 9 Juki and Zainab are going to sing the ondel-ondel Number 10 The children are going to watch the movie The children are going to watch the movie Okay, kalian sudah melihat ya Untuk audio dari Nandu Speaker Tentang menjelasan Menjelasan penggunaan kalimat Be going to Yaitu Misalkan I am Kemudian She is I am going to She is going to And then Jika ada nama orang Juki Yaitu menggunakan is ya Dan juga sama Juki Baik Juki laki-laki Kemudian Fatima Nama perempuan tetap menggunakan is Karena disitu nama orang ya Kemudian ada we Pasangannya are Nah My parents and I Nah itu kan ada lebih dari satu orang Berarti termasuk they Nah penggunaannya menggunakan are Nah Juki and Zainab Juga ada dua orang Berarti lebih dari satu orang Penggunaannya menggunakan are Atau jama Nah the children juga sama Karena kan children itu artinya anak-anak Jadi menggunakan are ya Oke baik Mis rasa cukup untuk penjelasan pada lesson 4 hari ini Semoga kalian bisa memahami dengan baik Dan setelah ini kalian mengejarkan soal Melalui google form seperti biasa ya Soal disalin sebelum dikirim Oke Mis tunggu untuk pengumpulan tugasnya tepat waktu ya Misahiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh